Capanya juga karena banyak orang-orang yang akhirnya mengeritik hal-hal kecil Kehidupan privasi mulai Mulai dicampur Bukan di ranggut Apa ya, di ikut campurin Ya, di ikut campurin Misalnya kritik yang enak tuh maksudnya gimana contohnya? Apa ya? Kritik gak enak ya? Iya, yang masih nyelekit Kayak udah gak mulai, udah gak ngeritik masalah karya gitu loh Paham gak sih? Udah mulai kayak gimana tuh misalkan? Kayak kehidupan Oh ya, kayak Gak tau ya ini bisa gue sebut gini gak? Misalkan ada yang komen kayak Ini kok perempuan menutup aura tapi nyanyi gitu? Itu bisa kok, banyak banget Maksudnya ngebahas-bahas masalah kerudung lah Itu banyak banget Gila gue ngefans banget loh sama Salma Salsabil Perhari ini doang babi Ntar gue balik juga gak bakal ngomong kayak gitu Masa gue gak ngefans sama queen of trending? Queen of standing of fashion? Gak, gak Gak, tapi memang ini sih Maksudnya Salma itu kan sebenernya viral di tiktok kan Jadi gue beberapa kali liat di tiktok Salma ini masuk ke tiktok gue, ke FVP gue Dan disitu tuh gue ternyata baru tau Salma itu gak pernah masuk zona eliminasi Dari minggu pertama, bener kan? Iya Gak pernah masuk? Belum Sombong Andai Ini gue harus jawab apa dong? Iya, tapi emang selalu banyak dapat standing of fashion gitu Sama, tapi sebelumnya pernah audisi juga gak? Maksudnya selain idol? Pernah, banyak banget malahan Tapi baru berhasil di idol ini? Di idol Soalnya Salma kelahiran tahun 2002 kan? 2002, kakak berapa? Kayaknya gue antara ponakan Enggak, gue 89 Jadi gue Boris, ya gitu itu satu angkatan lah Satu angkatan ya Satu angkatan Kalau Salma 2002 tuh berarti sekarang umur berapa? 22 22 Iya Allahuakbar Mudah sekali ya Berarti apa ini jatuhnya? Ponakan ya? Iya Bukan ade ya, gak bisa kalau ade Gak bisa, kejauhan Tapi bini gue itu kelahiran 98 Jadi gue beda 9 tahun sama bini gue Iya, iya, iya Nah, Salma bisa nikah sama yang umur 35, cari aja Gimana? Gue mau cari yang 40 40 ya, udah jadi sugar daddy cuma 40 Cuma emang Salma kan dari Probolinggo ya, Jawa Timur ya Besar di sana berarti? Besar di sana, di Probolinggo, terus pindah Surabaya ke Jogja baru Jakarta Oh, sempat ke Jogja dulu Kuliah di Jogja Kuliah di GGM? Di Isi Isi Jogja Ngambil apa di Isi? Ambil penyajian musik Oh, udah dari kuliah, udah dari itu ya Dari isinya udah musik ya? Iya Emang dari awal emang jatuh cinta sama dunia seni musik gitu? Emang masuknya udah mau musik aja? Karena gue cuma bisa musik Dari kecil? Gue gak bisa, iya Nggak, dari kecil nyadar suara bagus tuh umur berapa? Suara bagus Mulai, wah ini suara gue bagus nih gitu Orang tua bilang, wah ini bagus nih, udah sekolah musik Dari umur berapa tuh? Dari SD? Dari, iya kayaknya SD ya Udah mulai ikutan sekolah apa, lomba-lomba antar sekolah gitu loh Dan pernah juara waktu lomba antar sekolah Iya Pernah gak? Pernah Antar sekolah Lu pernah ikut lomba antar sekolah gak? Pernah, tapi lomba azan Oh, iya, iya Biasanya lomba azan itu patokan bisa jadi penyanyi juga itu kadang-kadang tuh Biasanya Ada beberapa, pasnya ungu apa ya? Kalau gak salah lomba juara apa, Rian Demasif gitu Gue lupa deh, pokoknya antara-antara itu Benerin aja netizennya, sorry maaf-maaf kalau soto ini Ah, gak riset Gak observasi Gak lupa, pokoknya entah pasnya ungu atau Rian Demasif gitu Juara azan dia gitu Nah, gue dulu pengen ikut lomba azan Cuma gue kayaknya bakatnya bukan di, gak bisa nyanyi aja Gue lebih ke main alatnya aja bisa Apa? Main gitar Anjah Tapi saya anak punk, bu Eh, apa punk? Apa aja, apa aja Gue sih masuk ada no effects ya di dalam Gue masuk ada no effects Ada simple plan, anjah Gila-gila, no effects aja Kan lu baru cover PWG kan? Iya Walaupun lupa lirik ya Iya, kebalik-kebalik Susah banget Susah, tapi itu gue pas diripos sama PWG-nya Banyak tuh komen yang ngajak collab Karena satu label sih lu Betul Oke Kakak-kakak ke PWG Kakak Doci, anjah Iya Mau lah kok Iya, collab lah Doci pasti inilah Mau lah Dan ini suka, maksudnya tadi tau no effects Tau aja ya ternyata sama ya Tau, tau Sebenernya gak dengerin banget Cuman pernah dengerin Karena gue juga dengerin MCR Gue dengerin Gue suka banget Kak Masih bikin romance Karena awalnya dulu karena gue SD Nge-band Nah, kiblatnya itu Paramore Terus Iya pokoknya Paramore terus abis itu Angkatannya dia kayak simple plan gitu-gitu sih Iya Tapi Paramore kan udah ganti genre sekarang Betul Jadi alternatif rock Iya Tapi suka gak Itu adalah hidup saya Yang sekarang Yang sekarang Oke, Paramore yang sekarang sebenernya Ya ini pro kontra sih Cuman kan itu pendewasannya Haley Williams aja kayaknya ya Kalo gue suka-suka aja sih Suka-suka aja ya Gue suka aja Dulu waktu Jadi dulu waktu Tahun berapa Kalo gak salah sebelum COVID-19 Dia ada konser lagi kesini Iya Betul Di IceBSD Tapi gak jadi kan Jadi Jadi Sempat-sempet diundur atau apa Lupa pokoknya Abis itu tetep main disini Dan itu Tanggalnya pas ulang tahun gue Gue inget banget Tanggal berapa? 25 Agustus Oh iya Iya Jadi itu kayak ada ulang tahun Cuman memang nonton Paramore yang sekarang Sama yang dulu Mungkin karena energinya beda kali ya Iya Terus kan mereka udah ada yang pecah-pecah gitu kan Iya Jadi udah beda aja Cuman memang berarti Salma aja Besarnya dengan musik-musik kayak gitu Padahal timelainnya beda loh 2002 sama 89 Ya tapi masih dong Tahun 2009 aja masih Masih Iya kan 2009 umur Usad Umur berapa itu? Berapa? 7 Iya kan udah SD Udah main Bisa main Iya Iya Dengerinnya udah itu BMTH yang sekarang suka gak? Iya suka dong Tapi kan mirip kayak itu Iya Ya orang-orang si Pak Kontra nya gitu sih Si BMTH itu Gila Salma keren juga ya Suka-suka Karena gue dari kecil Kesana Iya Nah BMTH itu Kan tadi kita bahas Paramore juga Sama BMTH Mereka itu dua Salah dua Salah dua Di antara band-band yang berhasil Ngerubah genre Tapi tetep disukai orang Iya Mereka tuh pinter Suka sih Kak Iya Maksudnya orang-orang banyak yang bilang kayak Ah gue gak suka Gue terlalu ini terlalu ini Tapi gue suka-suka aja sih Suka-suka aja ya Suka-suka aja sih Tapi kalau band yang dalam nota band-nya Di tahun itu ya Di alma mater Satu alma mater sama mereka Yang paling disuka apa? MCR? MCR Gue suka MCR Enggak sih Paramore sih Paramore ya Sampai sekarang gue masih dengerin Masih dengerin? Masih dengerin Tapi musiknya Salma jazz gitu Nah gitu Apa ya? Gak ngertik Maksudnya gue ngedengerin semua musik sih sebenernya Oke Semua gue dengerin sih Tapi pada akhirnya playlist lama akan tetep Jadi pemenang Iya Nah mulai nyadar Kayaknya genre gue jazz tuh kapan? Semenjak kuliah Kuliah-kuliah Karena gue ambil pop jazz kan disana Oke Jadi ada hal baru yang gue dapet Dan ternyata gue juga Oh suka sama Genre itu Sama jazz itu Mulai suka disitu Soalnya gue tuh pernah Kan maksudnya kalau orang bermusik itu Biasanya kalau udah cinta sama satu genre Misalkan dari kecil Sukanya sama punk Atau gak sama metalcore gitu Atau emo gitu ya Biasanya tuh kita Gedenya itu bermusiknya Gak akan jauh dari koridor ini Iya betul Ya kayak kemarin gue ada interview For Revenge kan si Bonix Dia kerja di Net TV tuh sebelumnya Produser Nah dia sampe sekarang tetep emo ternyata Gue pas nanya Jadi For Revenge genre-nya apa? Emo Dia bilang gitu Dan sukses kan maksudnya Dia tetep bertahan itu Nah kalau di Kalau kita dulu tuh Sebenernya kalau musik rock tuh kan kotak ya Mbak Tantri terus Mbak Tantri terus gitu Dan itu tuh Wah dia penyanyi cewek Ini ada Paramur penyanyi cewek gitu Iya Nah cuma kalau Salma udah nyebrang aja Udah jazz aja gitu ya Iya Karena gini Kak Sebenernya Pada dasarnya gue juga suka Kalau misal dibilang sekarang lo suka musik apa Gue menetapkan ya gue suka pop jazz Tapi tetep pop sih sebenernya Tetep pop Cuman karena gue dulu ngeband Jadi karena gue udah suka sama lagu yang pop punk dan lain-lain Ya masih kebawa aja Tapi untuk sekarang paling stay-nya di pop jazz Betul Makanya pas kemarin cover lagunya PWG Ada cengkok-cengkok jazznya masih ada Serius Jadi waksudnya Buset salah lirik aja masih bagus Terus ada yang komen Kayak buset jazznya berasa banget Ada yang komen-komen gitu Masa sih? Iya jadi kayak masih ini banget lah Apa Lagunya PWG jadi lagunya Salma Jadi kayak udah Udah berubahnya Udah gak jadi pop punk lagi Udah gak jadi pop punk Ini jadi pop jazz juga nih Udah gak jadi pop punk gitu Dan si apa namanya jazz ini sebenernya Tingkat kesulitannya apa sih daripada nyanyi biasa? Sebenernya itu Ya sebenernya pop punk juga susah gak sih? Ya sebenernya Enggak Tapi Sansen alkohol rokok masih pop punk Kan Salma gak mungkin dong Alkohol ngerokok ya dari tanda kutip tidak mungkin lah Terus Apa ya? Susahnya itu paling lebih ke Sebenernya gak susah Cuman ada beberapa teknik yang Dugu juga gak paham-paham banget lagi Oke oke Jadi maaf ya kalo salah Maksudnya ada beberapa skill Yang bisa digunakan gitu loh Kalo di jazz gitu Ada skill blues Ada skill Entah itu Apa Pentatonik dan lain-lain Sebenernya bisa dipakai dimana aja sebenernya Oke oke Cuman kalo jazz itu Dia lebih apa ya Lebih teorinya tuh Aduh takut salah Gak apa-apa ini kan Maksudnya nanti netizen pasti lebih pintar dari Salma Pasti Dibenerin aja Cuman memang Waktu itu kan pernah Gue nonton film apa ya Kayaknya lalalain tuh jazz deh Kalo gak salah ya Lalalain tuh jazz Tentang jazz kan Jadi si Ryan Goslingnya ini Lagi Apa namanya Lagi main Ngejam-ngejam bareng lah Imbarnya ada scene nya lagi ngejam bareng gitu Nah si Ryan Gosling ini kan jazz banget Orangnya idealis ya Dan dia tuh pas mainin Dia pokoknya kalo gak salah ada lainnya Ryan Gosling tuh Gue inget banget Serunya main jazz itu adalah Lu bisa main sembarangan Tapi tetep kayak kompak Jadi kayak main di nada mana Main di nada mana Tapi kayak bisa Lu cuma mainin nadanya Terus langsung bisa kayak gitu-gitu Pokoknya bisa kayak Ini main di nada yang mana Masih masuk gitu kan Masih masuk Jazz itu Dan itu jazz itu adalah Sampai sekarang itu Bisa dibilang Musiknya itu Paling sulit lah Butuh skill tinggi lah Dalam pengalaman butuh skill tinggi Nah si Sutradara lalain tuh siapa ya Lupa lagi Aduh astaghfirullah Gue padahal ngefans banget Demian Sezel Demian Sezel Demian Sezel tuh suka banget Sama musik jazz Oke Tapi kalo suatu yang mau mohon maaf Sekiranya gue sumberin aja Ada film judulnya Wiples Wiples gue nonton Wiples itu tentang drummer kan Drummer jazz juga kan disitu Nah itu adalah katanya Satu-satunya film Yang edit filmnya Pake ini Apa namanya Pake jazz gitu Pake apa ya Terinspirasi sama musik jazz Makanya dia dari yang Dari yang klimaks banget Di tengah ada apa Terus endingnya di klimaks lagi gitu Endingnya kan cuma drum Yang dia akhirnya ngelewatin Apa Gak pake part itu lagi Iya Nah itu katanya Editingnya terinspirasi Dari musik jazz Jadi dia ngikutin Alur-alur musik jazz tuh Gimana sih Chaosnya Terus abis itu Endingnya harus klimaks Kayak gitu-gitu Makanya dari situ Sebenernya gue langsung Gila musik jazz tuh Kayak kastar tertingginya Genre-genre musik lah Dalam tanah kutip Mungkin untuk beberapa orang Iya kali ya Iya gitu Dan itu Maksudnya Salma Masuk ke genre pop jazz itu Gitu Nah terinspirasi awalnya Ada terinspirasi sama Terinfluensi apa Nggak musisi yang Gue kayaknya jazz deh Pop jazz gini deh Pokoknya awal triggernya tuh Karena kuliah aja Oke Karena kuliah kan Terus kayak Oh ini musik baru nih Gue belum pernah jamming-jamming Kayak begini Dan mendengarkan musik-musik Kayak begini gitu loh Terus abis itu Mulai suka Carilah Cari-cari-cari Siapa penyanyi Terus kulik Kayak misalnya nge-transkrip Siapa yang main Kayak gitu-gitu aja sih Tapi emang kesulitannya Kalau main Kalau nyanyi jazz Menurut gue Karena Tiap Misalnya kita mau ambil latin Nah caranya nyanyi beda lagi Fast swing Beda lagi Balat Beda lagi Kayak gitu-gitu loh Jadi susahnya mungkin karena Apa ya Mempresentasikan Bukan Iya Menginterpretasikan Menginterpretasikan Mengimplementasikan Bisa banyak Bisa banyak Maksudnya Mungkin implementasi jatuhnya kali ya Mungkin Intinya memasukkan unsur jazz Ke lagu yang sebenernya Nggak jazz gitu kan Bahkan lagu jazz pun juga Begitu Kalau misalnya udah masuk ke Balat Masuk ke Latin Masuk ke fast swing Masuk ke Dan lain-lain Itu beda-beda banget nyanyinya Beda Gaya nyanyinya Gaya nyanyinya beda Bahkan bisa jauh dari penyanyi aslinya ya Betul Oke Bisa versi masing-masing gitu loh Di Idol kan Berusaha itu kan Maksudnya Salma berusaha Memasukkan Karakternya Salma Di lagu-lagu yang sebenernya bukan Oh iya Iya kan Tapi akhirnya sukses-sukses aja Itu susah itunya Waktu lagi workshopnya Terus abis itu Mati 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 Bisa Tapi mati Tapi kan buktinya tetap Standing Ovation orang-orang juga Ya itu mah Nggak tau Iya maksudnya Biasanya gimana tuh Metodenya ketika Berusaha untuk Misalkan lagu Siapa sih Standing Ovation Kemarin-kemarin lagunya siapa Standing Ovation Yang dapet Standing Ovation Apa aja Dewa Bener Itu dewa yang paling viral tuh Terus abis itu apa lagi Ada Love Me Like You Do Ada Lagi ya Masih ada Si Lomi Like You Do Like You Do nya Si Goldingan Eli Goldingan Itu sama dewa Masuknya gimana metodenya waktu workshop Jadi itu kan memang karena ada vocal directnya kan Sama Kamil To Pasto Pasto Terus kita Ini di Apa Kayak kita Discuss gitu kan Ini mau bikin gimana nih Begini gimana Gimana Sampai akhirnya Kasih referensi Masuk-masukin apa Kita mau masukin tuti apa Kita mau masukin Apapun itulah Barang-barang Coba-coba Ada Mas Oni juga Mas Oni suka nantang banget sih Oni and Friends tuh emang Ditantangin ya Nantang banget Coba diginiin Salma bisa nggak gitu kan Begitu Ide ya Ide terus ya Sebenernya pressure nya bukan di panggung Tapi pas latihan sih Kayaknya dimarahin mulu Salma Nggak gitu Notsnya nggak gitu Mas Oni tolong banget Bisa kok Bisa Mas Oni tolong lah Kita bersahabat yuk Susah banget itu Terus abis itu udah Gimana tuh Terus metodenya udah diterapin tuh Dicoba-coba sama Beberapa partitur Apa berapa Aransemen-aransemen juga Sampai akhirnya klub Ada satu dapet Baru di performin gitu ya Iya Lebih sulit daripada yang lain ya Berarti secara Secara apa Workshop Jauh lebih sulit Salma ya Prosesnya Karena gini Kalau misalnya Vokal Direct dan Dari Homebandnya itu Pasti dia punya Punya apa ya Apa ya Maksudnya kayak Punya acara tersendiri Karena setiap suara beda-beda Oke Tiap orang Genernya beda-beda Jadi Kalau di orang lain Mungkin mereka punya acara Masing-masing gitu loh Oke oke Mungkin juga Kesulitannya sama Cuman Cuma beda Beda aja Yang pentingnya tereliminasi kan Berarti kan tidak sesulit Salma Terus Nah Kalau Idol tuh gimana sih Jadi Kan gue gak pernah ikut Camp Idol ya Jadi misalkan Tapi nonton gak sebenarnya Nonton Ya Allah Pokoknya semua Pokoknya dulu tuh Nonton dari era Delon Gila loh Anjay Joy Tobing Joy Tobing Berarti udah keliatan umurnya Dari Joy Tobing Baru Citra Skolastika Gisel termasuk Gisel Jadi Ya kayaknya Idol Bukan itu udah Udah nasional banget Udah skalanya udah nasional ya Jadi siapapun yang menang disitu Atau lagi ada kompetisinya Pasti ditonton Cuma kan Gue sebenarnya gak tau Gimana sih di belakang layarnya Jadi Ada karantina sendiri gitu ya Ada karantina Barang-barang Karantinanya tuh Selama kompetisi Atau boleh pulang-boleh pulang gitu Enggak Selama kompetisi Palingan pulang pas lebaran Oke Tapi di satu rumah Ibarat satu rumah gitu ya Iya kita di apart gitu Oke Jadi kita satu Enggak satu rumah sih Satu tempat cuman beda-beda kamar aja Beda kamar Jadi kayak dibagi-bagi Oke berarti Laundry apa semua di apartemen itu semua Makan semuanya disitu kan Setrika semuanya laundry Si gurunya Apa yang Mentornya datang ke situ Mentornya Kita kan ada Jadi selain di karantina Berkegiatannya kita di Di MNC Di MNC Berkegiatan disitu Terus abis itu udah workshop semua Latihan semua disitu semua ya Disitu Oke nanti balik lagi ke apartemen Sampai tereliminasi disitu Sampai tereliminasi Salma sekamar sama siapa? Sama Nabila Sampai akhir Gila Dulu dua besar Sampai akhir loh Oh kalo si akhirnya sama Nabila Cuman awal-awal tuh ada Ada Sharla Ada Novia Cewek-cewek gitu Oke Masih banyak tuh Akhirnya tereliminasi Tereliminasi Sisa dua Sisa dua sama Nabila Oke berarti Udah mulai sepi itu Dari yang rame-rame banget Sepi gitu Itu Bukan capek badan ya Tapi kayak capek Aduh gila gue udah sendirian Bukan capek yang Ya capek badan udah pasti lah Karena kan dari pagi sampai malam Kadang sampai pagi lagi Jam satu malam dan lain-lain kan Lagu yang dibawain juga Makin banyak Makin susah Tapi yang Akhirnya ngerasa Kena Di ininya tuh kayak Kok sepi ya Gitu Yang tadunya rame banget Ngobrol Bercanda dan lain-lain Jadi sepi Kita kalo pulang udah kayak zombie Oh ya karena sepi banget Sepi sepi Gak ada yang bercanda Kegiatan biasanya apa aja sih Kalian itu Misalkan kalo lagi rame Makan ngobrol Bercanda Biasa gitu normal Tidur jam tidur ada disuruh Jam sepuluh udah harus tidur Atau gak Harusnya iya Tapi katakan Minum es gitu Pasti boleh atau dilarang Minum es Dilarang tapi kita Rebels aja ya Bodo amat Sikat aja Oh jadi gak ada jatuh Sebenernya harus tidur jam segini Harus makan ini Minum ini Gak ada aturan Dianjurkan Oh dianjurkan Tapi kadang-kadang Tidak dilakukan Dilakukan? Ya kadang-kadang Ada yang dilanggar Sekesekali Sekesekali Karena kan kadang susah tidur Ya bener Terus nonton Netflix Gitu-gitu nonton HP kan disita Mas HP disita selama di rumah itu Ada jam boleh megang handphone? Ada jam boleh Jam berapa itu? Tapi kalau misalnya lagi berkegiatan di studio Itu boleh Itu boleh ada beberapa momen lah boleh Kalau di apartemen lagi di unit gak boleh sama sekali Dari pagi ke pagi gak megang handphone? Astagfirullah Ada beberapa Tapi boleh ya Maksudnya kayak tetep dikasih buat ngabarin Atau kalau gak buat upload sesuatu Story-story kan masih boleh Ada beberapa yang upload story Tapi sebagian besar tidak pegang HP Nonton TV ada Boleh dong Iya dong Nah itu nonton Netflix enggak? Enggak Nonton film gitu? Enggak Ya TV apa sih? Smart TV Iya smart TV misalkan nonton aja gitu Enggak ada Enggak ada Ada-ada Cuman kalau Netflix gendanan lain enggak ada Berarti kegiatannya ngobrol aja ya? Ngobrol Oh Bercanda Bercanda Covid era 2 Iya mau gak mau kayak gitu Oh Makan pasti dikirim Makan udah pasti ada Sudah pasti ada Nah Jadi kegiatannya tuh selama di karantina tuh emang kadang-kadang bisa bikin stres juga dong ya? Berarti ya Stresnya kayak memang karena itu Karena kita gak ada HP Teman-teman satu persatu udah makin keluar-keluar makin dikit Lagu makin susah makin banyak Itu sih yang bikin stresnya tuh disitu Milih lagunya? Milih lagunya milih Jadi kita ngasih list Nanti kita discuss bareng sama tim gitu Gua gak sanggup kayaknya tuh Enggak megang handphone Gimana lu kak? Misalnya nih Lu di dalam situ Di dalam karantina Lu gak bisa pegang HP Gua sakau Anjay Handphone Oh gini Kok kesini? Iya apa aja Kok kesini? Orang biasa narkoba kan disini kan Oh emang biasanya gitu? Tenang saya sudah pernah digerbek BNN Saya belum positif Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan sampai Karena tidak memakai Jadi kayaknya sakau gua Cuma memang Gua beberapa kali Ada dulu Gua pernah interview Vijay Daniel Vijay Daniel itu Tapi di era dia jadi Vijay Emang handphonenya belum secanggih sekarang Jadi tidak terlalu tergantung sama handphone Cuma di era kalian kan itu handphone banget gitu Iya bener Nah di Berarti ngecek followers itu ketika pas perform Boleh megang handphone kan? Enggak Sebelum perform kita malah ya Cuma upload apa sih Playflyer gitu loh Oke Itu aja Itu doang Habisnya kumpulin lagi Nyadar tenar banget Kapan? Anjay Iya nyadarnya Wih gila gua udah tenar banget nih ternyata ya Kayaknya setelah idol deh Setelah idol Jadi sudah selesai dulu idolnya Gak tau Iya gak nyadar juga ya Biasanya tuh ada yang kayak Salma udah banyak fansnya disono Gak ada yang kayak gitu-gitu Hah? Ngalir aja tiba-tiba udah banyak aja gitu ya Gak tau Nah gak gini Kalau lu ngerasa lu tenar kapan? Setelah stand up comedy Jadi gua pas minggu Gua tuh Jadi pas perform pertama Minggu pertama Gua tuh masuk zona eliminasi Gua tuh zone up comedy karantina Cuma bedanya boleh megang handphone Karena buat nyari materi kan Tapi pulang pergi gak? Enggak Karantina nginep Stay Oke cuman staynya cuma 3 atau 4 hari deh Sisanya pulang Jumat, Sabtu, Minggu tuh pulang lah Intinya gitu Oh terus Habis itu udah Nah gua minggu pertama itu Gua masuk zona eliminasi Gua inget banget Tapi untungnya Alhamdulillah Gak ke eliminasi lah Ada yang lebih rendah dari gua Nah di minggu kedua itu Karena di minggu pertama itu Gua inget banget mentor gua kan Ernest Prakasa ya Iya Jadi gue Ernest tuh bilang Mal lu kalo nulis materi stand up Jangan absurd banget Nulis materi stand up Yang terstruktur rapi Kayak anak-anak yang lain Nulis materi rapi Akhirnya di minggu pertama Gua coba nulis rapi Terus Ternyata bukan diri gua sendiri Masuk zona eliminasi Nah minggu kedua Yang minggu selanjutnya Gua nothing tulus Kayak yaudah kalo memang gua Tereliminasi Biarin aja Jadi gua bilang ke mentor-mentor gua Gua mau nulis gaya gua sendiri ya Akhirnya jadi absurd gitu kan Pas disitu Standing Ovation Di minggu kedua Nah di minggu kedua itu Minggu ketiga itu Baru nyadar Dulu jaman masih twitter Ternyata udah banyak fans Oh iya Lu ngecek gitu Ngecek Udah bikin Kemalicious namanya Tapi masih ada gak Kemalicious? Masih ada Cuma yaudah gitu-gitu Udah dewasa Udah sadar Mata saya salah Selawanya saya sia-sia Nah disitu udah mulai Bikin fanbase tuh Di minggu ketiga Minggu keempat tuh Udah mulai dateng Nonton Gitu-gitu Nah itu sudah ada kabar-kabar tuh Oh udah banyak fansnya Jadi pas minggu-minggu terakhir Udah dikasih tau Kemal Banyak fansnya nih G banyak fansnya Gini-gini Udah dikasih tau tuh Untuk nge-maintain itu Dengan mungkin Nyapa mereka Pas gala macem Nah di idol Gak ada Maksudnya gak dikasih tau Udah banyak fans Sebenernya di studio Sebenernya di studio tuh Bisa keliatan kan Oh iya Di studio Yang dateng gitu kan Nah itu udah rame banget Cuman Gue mikirnya Belum setenar itu Karena gue pikir Ya udahlah mungkin Untuk daerah-daerah ini aja Gitu kan Sampai akhirnya setelah idol Gue main ke beberapa kota Oh Misalnya kayak di Kalimantan misalnya Oh ada ya Gitu Kayak misalnya gue ke Ke Banjarmasin Oh ada ya ternyata Karena gue pikir cuma Daerah-daerah sini doang Gitu loh Oke oke Nah itu kan berarti Seumur hidupnya Salma Baru tenar itu kan Pas idol ini kan Seneng terkenal Atau Ah nyesel lagi Seneng terkenal Seneng jadi artis Iya Seneng gak jadi artis Terkenal Karena kadang Gue interview siapa Waktu itu ya Katanya Oh si Asel 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 JKT Jadi gue waktu itu ada Asel JKT48 Dia itu Udah graduate Asel ini Dan itu Asel ini termasuk yang Banyak fansnya Ternyata di luar sana Banyak banget Sempat ngobrol Kayak Asel Pas terkenalkan Dia kan kayak Salma Maksudnya masih Dalam tanda kutip Umurnya masih Masih muda banget lah ya 20-an lah Nanya ke Asel Asel Kalau Salma Jadi terkenal Sejauh ini Masih nyaman-nyaman aja Sejauh ini Masih aman ya Masih seneng Apa ya Maksudnya Merasakan Suka dan tidak sukanya Itu udah ada sih Kak sebenernya Sudah ada Boleh di share gak Sukanya apa Gak ada di share Yang boleh di share aja Sukanya Maksudnya sukanya tuh kayak Ya Kita ngedapetin Fame Famenya Kita ada Fanbase Terus ada Ya itu tadi sih Maksudnya Orang yang tau juga Makin banyak Kayak gitu kan Terus juga Secara pekerjaan Lancar Kayak gitu-gitulah Oke Itu sangat-sangat Ya itu menyenangkan banget Menyenangkan sekali Tapi Gak enaknya ya Mungkin salah satunya Sama kayak tadi Siapa Asel 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 JKT Iya karena Ya kita memang harus Harus baik terus Sebenernya sih Ya gak perlu memaksa juga sih Cuman kayak Apa ya Memberikan kesan baik Mungkin untuk beberapa orang Itu juga penting Menurut gue Terus Capanya juga karena Banyak orang-orang yang Akhirnya mengeritik Hal-hal kecil Kehidupan privasi Mulai Mulai di Apa Dicampur Bukan Dicampurin Apa ya Dicampurin Ya diicampurin Misalnya Kritik yang enak tuh Maksudnya gimana Contohnya Apa ya Kritik gak enak ya Iya Yang masih nyelekit Kayak udah Udah gak mulai Udah gak Ngeritik masalah Karya gitu loh Paham gak sih Udah mulai kayak gimana tuh Misalkan Kayak kehidupan Ya begitu Sudah Oh ya kayak Gak tau ya Gak tau ya ini Bisa Bisa Gue sebut gini gak Misalkan ada yang komen Kayak Ini kok Perempuan Menutup Aura tapi Nyanyi gitu Itu bisa kok Banyak banget Maksudnya Ngebahas-bahas Masalah kerudung lah Itu banyak banget Dulu Fatin Fatin itu kan Dulu viral banget Karena dia berkerudung Dan dia penyanyi Juara satu kan Fatin tuh Gue lupa Fatin tuh Idol Bukan Idol Nah Waktu itu Fatin tuh dihujat Sama netizen Karena banyak yang ngomongin Perempuan itu Suaranya aja Aurat Pokoknya gitu-gitu deh Dan itu jadi materi stand up kita Iya karena Seru banget Iya karena Itu fenomenal banget Pada saat itu Maksudnya Fatin tuh Dikritik segitunya Soal hijabnya dia Dia berhijab Gini-gini Perempuan itu Apalagi Hubungannya sekarang Lebih strict lagi ya Oh musik itu haram Banyak yang kayak gitu-gitulah Jadi ya di era itu Fatin itu Lumayan cukup pressure Makanya gue sampe sekarang Penasaran interview dia Gitu Nah itu jadi materi stand up Karena Akhirnya dia tidak dikomentarin Suaranya bagus atau apa Tapi dikomentarin Lebih ke Soal agama Iya bener Itu nyebelin kak Iya soalnya Nyebelin banget Nah itu Tapi Kalau keluarga Gak ada masalah dengan itu kan Gak ada Gue support-support aja Iya karena memang Penyanyi berhijab Di Indonesia kan Masih bisa dihitung pake jari Yang sukses Si siapa namanya tuh Yang Aksi panggungnya meriah tuh Siapa sih Yang sama Firsa Besari Febi Febi Putri Febi Putri Ininya meriah Dia kan gitu kan jogetnya Apa Meriah banget Kan sempet dikomentarin tuh Ya begitu aja Dibilang lebay Maksudnya kan orang punya Gaya masing-masing Iya Cara menyampaikannya kan masing-masing ya Oke Nah kalau Salma dikritik kayak gitu Gak jadi masalah ya Gak jadi masalah Oke 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 Terus apalagi yang dicampuri Maksudnya yang dicampuri netizen Ya satu kan karena Ngebahas masalah hijab Jadi kayak terbatas gitu loh Kayak ada batasan Ya memang ada batasan Cuman pada akhirnya mereka jadi Apa-apa Dikait-kaitin gitu loh Yang seharusnya gak dikaitin kan Terus mungkin ya ke kehidupan aja sih Kayak ketika Mau Main sama siapa Gak boleh Ini gini gini Kayak gitu loh Udah mulai Gak masuk akal Serius Yang paling gak masuk akal apa Salma Commentnya Salma lagi kemana Yang boleh di-share aja Yang boleh di-share Salma lagi apa Lagi kemana Sampai sama-sama aja sih Apa ya Manggung Manggung dimana gitu Ternyata klub gitu Bukan masalah manggung Bukan masalah manggung Gak ada kaitannya sama kehidupan Pasti sama kayak tentang kehidupan sehari-hari Serius Kayak minum duduk dong gitu Gak gitu ya Raisa pernah kena gitu Kok minum gak duduk Dia padahal iklan Kan iklan aku Aku Pokoknya ada Kalo mungkin netizen Kadang-kadang ajaib ya Kayak tiba-tiba Itu kok Raisa minum Gak duduk Gak sunah gitu Kayak usah Sampai kesitu Maksudnya udah sampai Padahal kan itu iklan ya Maksudnya ya udahlah gitu Tapi ya Salma apa Misalkan yang cukup mengganggu Tapi boleh di-share Cukup Cuman sebenarnya Ya macem-macem Iya macem-macem ya Dikaitinnya ke Agama Agama Ke jilbab Itu pun pada dasarnya ya karena Iya pasti Memang sekarang nih Ruang lingkupnya tuh Agak jadi sulit Digerak ke Salma nih Kepentok-pentok Mana-mana ya Maksudnya agama kepentok Apa kepentok Kepentok-kepentok Nyanyi juga bisa jadi salah Cuman Kalo Salma sendiri Berhijab tuh dari kecil? Dari SMP Oh udah memutuskan Karena sekolahnya Suruh pake hijab Atau memang disuruh orang tua? Enggak Karena sendiri Keren banget Karena itu Maksudnya harus Ya kalo hijab tuh Emang kewajiban perempuan ya Emang semua harus menutup Menurut gue Itu kewajiban Mau itu baik gak baik Kita tanya Tapi ya itu salah satu Kewajiban aja sih Ya bener Itu sering viral tuh sekarang Soal pembahasan soal hijab Memang udah wajib aja Habib Jafar sampe diserang tuh Soal hijab gitu-gitu Cuman ya udah Akhirnya memutuskan Untuk berhijab dari SMP SMP Oke itu udah terus Sampai SMA gitu-gitu ya Nah Waktu SMA Pernah suka Pernah pacaran? Suka lawan jenis gitu-gitu? Pernah Pacaran pernah? Pernah Oh jadi memang SMA dimana? Probolinggo? Di Surabaya Oh di Surabaya Dulu gue pernah kuliah di Surabaya Dimana? Di Ubaya Oh anak Ubaya Tenggilis Tenggilis Iya Dulu Bisa bahasa Jawa Masih bisa sampe sekarang Coba Tapi gitu Masih bahasa kasar aja Iya Kontekondi Apa? Kontekondi Kan ini kasar Surabaya kan? Iya Surabaya kan Kontekondi Itu dari mana gitu ya? Kontekondi Nangiki Nanggambir Nombak sepur Sepur ya Nombak sepur Iya Ah Jancur Raimu Gateli 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 Tengkondi Iya Gitu Yopo kon Tengkondi Gitu kan Bahasa-bahasa gitu Dulu awalnya Sempet culture shock tuh Sama bahasa Jawa Karena kan Bukan orang Jawa kan Gue kan orang Kalimantan Orang Samarinda Kalimantan Timur Jadi pas disana Akhirnya belajar Yopo kon Yopo kon Gateli 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 Gitu-gitu Gateli Pokoknya gitu-gitu lah Pokoknya ngomongnya yang kasar-kasar Nggak Nggak ngomong jawab Gitu kan Kalau di Malang Pinten Pinten Gitu-gitu kan Terus apa Pokoknya nggak Nggak kon lah Bahasa Tana tuh apa sih Aku kamunya Awakmu 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 tekondi Gitu-gitu Tapi enak kan Seru Dan itu Dan itu Waktu di Surabaya Waktu zaman kuliah di Ubaya Memang bener-bener Buset Semua orang pakai bahasa Jawa Jadi kayak Wah harus belajar nih Akhirnya Belajar ya malah Logat-logatnya Tadinya nggak bisa logat Jawa Jadi bisa dulu-dulu Cuma kan gue cuma 6 bulan disana Kena Oh iya Iya kuliahnya 6 bulan Nggak kuat Kuliah dulu IT gue Ternyata terlalu pintar Untuk saya Oh terus abis itu balik ke Jakarta lagi Iya balik ke Jakarta Masuk IKJ Ih malas banget Iya kan isi IKJ Terusnya di Jakarta Tapi lu udah jauh-jauh ke Surabaya Pada airnya lu stay disini Iya Dan gue ngambilnya langsung Acting dan perfilman Jadi emang udah jalurnya Emang jalur yang sekarang Udah bener-bener Sama kayak Salma langsung Musik kan Musik Nah itu waktu SMA IPA apa ya? SMA gue Enggak gue SMK sorry Oh SMK Kejuruan Kejuruan Gue ambil musik juga Oh udah Udah ngambil musik ya Udah ditetapin Dari pas SMP Kayaknya Kedepannya udah bermusik aja Iya Karena gue tuh Nggak bisa akademik Serius Apanya nih maksudnya Maksudnya gue Nggak bisa hitung-hitungan Gue nggak bisa Mata pelajaran umum Gitu loh Gue tuh kurang banget Jadi kayak Bapak gue juga merasa Hal itu Daripada Bapak menyekolahkan kamu SMA Dan sia-sia Menter kamu mau apa nak Udah Udah nyadar kekurangan itu ya Udah nyadar Oke berarti pas SMK Orang tua Kamu musik aja lah Musik Karena gue juga minta Gue yang minta Udah bisa gitu ya Maksudnya kan Jarang orang tua Kamu bermusik aja Jarang maksudnya gitu Untungnya boleh ya Boleh Dan Alhamdulillah sekarang Bisa menghasilkan Dari bermusik Alhamdulillah Nah si Biasanya gini nih Nah ini bermusik ini Di era sekarang agak tricky Jadi Gue itu Waktu itu pernah interview Bhaskara Hindia Di sini kan Dia itu kan Nggak mau ngeluarin single Dia tipikal yang Nggak mau ngeluarin single Karena dia itu Maunya full album Karena satu album Satu ceritanya dia Jadi dia nggak mau ngasih Pendengarnya dia Atau netizen Satu lagu-satu lagu Lo harus dengerin full Supaya lo ngerti Maksud album gue apa Dia tipenya kayak gitu Nah itu Melawan arus Zaman sekarang Jadi kalau misalkan Zaman sekarang kan single dulu Single-single jadi album Jadi album Single-single jadi album Cuma dia menentang itu Nah Kalau Salma sendiri Strateginya sekarang Masih single-single aja Atau album Sekarang masih single-single Sekarang masih single-single Oke Nah Single selanjutnya apa Yang mau dikeluarin Boleh Ada bocoran nggak Ada Ini Collab Collab Boleh dikasih tahu Belum boleh Ya itu sih Oh iya Tadi kita ngobrolin itu ya Oh udah Ada fotonya Kalau itu mah Udah di upload Jadi sama Lala Ilman Rino itu Tapi belum keluar Belum Nah cuma kalau Salma sendiri Ada strategi ini nggak Strategi untuk Bisa tetap Diingat orang gitu Karena kan juara Juara idol ini Yang paling sulit adalah Tetap disukai orang Sampai beberapa tahun ke depan kan Beberapa idol Kita tahu Udah mulai hilang Ada yang berapa Udah mulai hilang Nah Salma ada strategi Tersendiri nggak Untuk Supaya tetap Di atas gitu Dalam tanah kutip Kalau Di atas Gue nggak bisa Menjamin sih Maksudnya gue juga Nggak punya Secara teorinya apa Tapi Palingan kalau Ikhtiar dari gue aja Lebih ke Apa ya Karena gue suka Musik yang Lumayan Abid Kayak Bunga Hati Itu salah satu Yang bikin gue Nggak pede juga Di tengah-tengah lagu balet Tapi gue ngeluarin lagu pop Abid Tapi alhamdulillah Itu nggak ekspetasi kan Maksudnya gue Nggak Nggak percaya bahwa Hasilnya akan seperti itu Dan mungkin Salah satunya Gue mempertahankan Karakter musik gue aja Kali ya Oke berarti Stayin karakter aja sih Kalau nulis lagu Terinspirasi dari Kisah sendiri Kebanyakan Kebanyakan Iya Kisah sendiri ya Nah Tadi kan udah Akhirnya ngeluarin lagu Abid Bisa sukses Diterima banyak orang Berarti nanti Lagu selanjutnya Mungkin slow-slow lagi gitu Abid lagi Oh abid lagi gitu Gue pengen Pengen aja sih Maksudnya kayak Pengen ngasih Ngasih karakter Gimana sih musik Salma Itu kayak gimana Kalau misalnya lu mau Kalau lu memang mau Goyang-goyang Sini-sini sama gue Gitu loh Tapi kalau misalnya lu mau Balet mungkin bisa ke Yang lain Oh jadi udah menentukan Personanya Salma adalah Abid terus musiknya gitu Untuk sekarang ya Tapi tidak menutup kemungkinan Karena kemarin terakhir Gue rilis Lagu rumah Rumah Itu Belet banget kan Maksudnya kayak Ini banget Lagu rumah itu sekarang Oh udah Kita coba cek pendengar ya Lagu rumah itu Seingat gue Udah mulai Lumayan tuh 8 juta Kebanyakan memang Masih bunga hati sih Bunga hati Berarti memang secara pasar Netizen masih suka Salma yang abid Kayaknya Ini kelihatan kan dari numbers Menghargai Qatar Hindu Apa Lebih kemana Balet Itu Gak balet sih Dia mid Oke jadi Maksudnya temponya Gak kerendahan juga Gak Kecepatan juga Kayak si bunga hati Gak Oh cuman memang Lagi nyamannya adalah Musik-musik abid Iya ya Itu tuh udah bisa Ini tuh Kalau udah dapat pasaran kayak gitu Udah bisa di maintain tuh Sebenernya Iya Iya cuman ya Susahnya adalah Selama manggung Energinya capek terus Nah karena nanti Tetep akan di combine Pasti Tetep di combine Sama lagu-lagu Yang Melo-melo Iya melo-melo Ada pasti Dan sekarang manggung Masih cover-cover juga kan Beberapa cover Apa yang di cover Kalau manggung sekarang Salma Biasanya gue tuh Bawain lagu-lagu lama Jadi kayak gue Bawain lagu Almarhum Christian Ntar gue bikin Ransomen baru Lebih Gue Ya terakhir di musik itu Di apa Masjid Chutmutia Apa Ini Ramadhan Ramadhan Jazz Itu berapa lagu Waktu itu 6 5 7 Lupa gue Iya dan itu Termasuk lagu Almarhum Christian Yang mana Itu ya Oh enggak Gue enggak bawain Cuman gue bawain I don't wanna miss a thing Dia kita bikin Lebih 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 Jessie gitu Oke Oh gitu ya Ramadhan Jazz tuh Terakhir disitu kan Gue liat ada pamfet Gede banget Soalnya saya Trawaynya disitu Kenapati Iya Emang rajin Soalnya Deket aja Jangan anak-anak Jut Mutia Tadinya yang tahun lalunya Gue MC nya Oh iya Iya Cuman kayaknya budget yang sekarang Enggak masuk ya Tapi kan Sebenernya dia tanpa ini kan Iya Akhirnya udah enggak ada MC lagi Ada Eh ada ya Tapi di bawah Kalau dulu tahun Terlumnya gue di bawah Gitu gitu Nah makanya pas Ramadhan Jazz ini ada Salma nih Gue penasaran nonton live nya Salma Di luar Idol ya Nonton live nya gitu 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 Dan memang Musik yang tiga ini udah pasti dibawain ya Yang Ya pasti Rumah Menghargai kata rindu Sisanya cover-cover aja Yap Nah Album ada rencana Salma Atau belum Ada kepikiran gak Rencana ya Ya denger-denger desas Desa sih ada sih Oh desa dari label ya Iya Harus lah harusnya sih Pengen sih Oke Udah ada kepikiran Ini gak Mau nulis tentang apa gitu Nah untuk pertama ini kan Karena lagunya dari pertama juga Bukan lagu aku pribadi Lagu kedua juga bukan Baru lagu ketiga yang pribadi kan Yang menghargai kata rindu Bukan yang rumah Oh kalau Bunga Hati lagu Lagu Kelana Riva Iya bener Kalau yang menghargai kata rindu itu Mario Geklau Oke Jadi kayaknya kalau untuk membuat cerita Kayaknya gue belum bisa sih Karena bukan pure gue semua Iya karena secara experience Salma belum banyak Belum Dan musisi itu selalu udah banyak keresahan tuh Biasanya tuh untuk bikin lagu tuh Biasanya kayak gitu Jadi misalkan gini Misalkan Orang yang Kalau Kalau gue tuh percaya banget Orang yang paling banyak keresahan Yang paling banyak Ini apa ibaratnya Baling banyak Apa ya Kesedihan Kesedihan Itu paling gampang bikin lirik Karena memang Lagu-lagu yang hits tuh adalah Kalau lu lagi Kayak siapa sih yang Si Fabio Acer ya Fabio Acer Itu kan semua lagu sedih banget Sedih banget Rumah singga Iya Nah itu kan berarti Posisi dia nulis itu Lagi sakit hati banget Salma Iya Nah berarti kan Kalau Salma mau bikin lagu Yang mungkin kena banget Sama semua orang Kan berarti Salma harus Ngerasain sakit hati dulu Kalau memang mau ambil Dari kisah pribadi Mungkin iya Iya kan Kita kan bisa ngambil Beberapa cerita dari orang Ya baru dinyanyiin Baru dinyanyiin Iya itu Doci PWG udah mulai begitu Oh iya Ya karena kan dia udah berumah tangga Iya Sementara Popa kan Musiknya masih kayak orang pacaran gitu kan Iya Jadi dia ngambil kisah Dari orang lain Cuma memang biasanya tuh Gak sedih lagu-lagu Yang berasal dari Keresahan diri sendiri Yang udah Itu udah Bener-bener dari hatinya Salma Nulis lagunya tuh Biasanya lebih viral Makanya Kalau si Hindia Dia itu bikin Yang album Paling barunya dia Album keduanya itu Itu lagi COVID Jadi lagunya Depresi semua Iya Iya Jadi dia ngerasain depresi semua Terus dia akhirnya Karena lagi depresi Di rumah terus COVID-19 Dia tulis lagu Makanya jadi viral kan Nah biasanya itu Musisi itu Butuh banyak experience Dan kebanyakan Gue juga ngobrol sama Setiapan Pasar Ibu Musisi yang awal-awal Kan biasanya musisi Band-band zaman dulu Itu kan biasanya dari hidup susah Iya Hidupnya susah Jadi band-band Dari bawah dulu gitu kan Jadi band-band dari bawah Kita ngomongin siapapun itu Masa udah masih Dari kompetisi dulu Pangan band Bahkan Ceylon 7 kan Posisinya orang Bukan orang kaya raya kan Dan begitu album pertama itu Keluar Itu masih pure banget Masih jujur Dari dalam hati Berkaryanya Masih bener-bener Karyanya tuh jujur banget Makanya relate sama kita Karena kejujurannya itu kan Tapi bayangin deh Bukan bayangin Jadi Coba lu liat Begitu musisi itu Udah mulai sukses Pasti lagunya makin kesini Makin gak enak Karena udah hilang experience-nya Oh iya Hilang Gue ada beberapa ngobrolan gitu Sama Stefan Pasaribu Waktu itu Jadi gue ngobrol soal Begitu musisinya udah kaya raya Udah ngerasain uang banyak Jadi keresahannya itu udah mulai hilang Masa orang sukses bikin lagu tentang sakit hati lagi Kan jadi gak jujur Outputnya Outputnya Tapi kan kita gak pernah tau Iya sebenernya Iya kan Iya sebenernya gitu Cuman Yang kita liat Mungkin karena diobrol naik Lagunya gak enak ya sekarang Iya mungkin Mungkin ya Maksudnya Banyak kaya gitu kan Banyak yang kaya gitu Nah makanya Sebenernya Salma tuh harus perbanyak experience itu Kalo mau nulis banyak lagu Iya Harus sakit hati ya Iya bisa sakit hati Harus susah Iya harus kangen sama orang tua Nah salah satu yang gue tulis lagu rumah Itu karena gue kangen orang rumah Iya makanya relate tuh sama orang Iya kan Kayaknya kalo di umur Salma gak tau sih Pasti Salma gak jauh dari percintaan sih Lagu jaman sekarang kan Iya Salah satunya iya Nah kan gue tulis lagu rumah tuh Karena gue Dari SMK gue udah Pisah Pisah dari rumah kan Udah jauh Hidup sendiri Dan di Jogja gue udah sendiri Sampai akhirnya di Jakarta Paling jauh Gue makin jarang ketemu sama orang rumah Ya itu akhirnya gue tulis Tapi orang tua masih Maksudnya masih berdua Masih Punya adek, punya kakak Kakak Cowok, cewek Cowok Udah kerja berarti Udah kerja Udah kerja Oh berarti memang Dia juga Dia di Probolingo Sekarang orang tua nih masih Di Probolingo Berarti kakak di Probolingo Oh masih deket ya Masih deket Lalu terus Salma doang yang paling jauh ya Gue paling jauh kak Gue jarang pulang Kok orang tua dibolehin loh Kayak anak cewek kan biasanya Ada pattern-pattern gitu Gak boleh Kok Salma dibolehin Mungkin karena udah biasa dari SMK Udah dari SMK Udah jauh Ke Jogja Karena ke Jakarta Udah dibolehin Makanya udah mandiri Sekarang Ini bikin lagu rumah Karena homesick aja Sama rumah ya Iya Homesick gitu Kak lo kan udah lama Nggak pulang ke Kalimantan Nggak lebaran Biasa pulang Lebaran kemana pulang Ada rutin nggak Kayak pulang Awalnya Waktu belum married Nggak ada rutin Jadi jarang pulang Buja Masih main Nggak karena ini Apa Kan kalau gue orang tua Cere Terus abis itu Bokap kan Gue tinggal sama bokap Paling deket sama bokap Nah pas bokap meninggal di 2017 Udah nggak pernah Jadi jarang pulang setel 2017 itu Karena udah nggak ada tujuan Mau pulang aja Karena sama nyokap tuh Sempat agak Agak bisa dibilang Nggak terlalu deket Tapi nggak terlalu jauh juga ya gitu Karena nyokapnya nikah lagi kan Jadi gitu-gitu aja Nah cuma sekarang Karena udah ada istri Jadi dipulang Dibawa pulang Kenalin ke keluarga aja Ah ya 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 Paham Kak gini Kan lu tadi bilang kan Masalah yang masalah apa Setiap musisi Atau seniman Pasti harus merasakan Experience Experience Gue sih melihat dari Kadang gue tuh ngeliat kayak Anak-anak komika Gitu kan Kadang mereka ketawa Yang dibahas tuh Tentang dirinya sendiri Apa sebenernya Semakin lu Banyak problem Lu semakin lucu ya Iya bener Bener Komika itu semakin banyak masalah Semakin banyak konflik Problem Semakin lucu Iya ya Karena puncak tertinggi Komedi itu tragedi Kalau dibalik Puncak tertinggi tragedi Itu komedi Rahasianya gitu Jadi kalau lu Ya ini sebenarnya Ilmunya sama Kalau lu mau bikin musik ya Jadi memang Lu tuh Harus perkaya diri lu Dengan tragedi Dengan kejadian-kejadian Aneh Nanti outputnya Jujur Dan itu ternyata Keresan banyak orang Gitu Kecuali Kecuali lu Komika observasi Cuma komika observasi Juga kan Mengomentari tragedi Misalkan Lese dalam tanda kutip Ada keputusan DPR-MPR Yang menurut kita aneh Kan dijadikan materi stand up Itu tragedi kan Tragedi Tapi kan jadi komedi Jadi komedi Karena puncak tertinggi Tragedi komedi Ada beberapa Komika juga yang membahas Iya Nah kita tuh harus Jadi kalau komika tuh dulu Kita jaman-jaman Nulis materi Kita harus berbaur Jadi Eh lu kalau mau Dapat banyak materi Jangan kumpul sama Anak komik juga Lu main kek Kemana pacaran kek Tiba-tiba lu keluar negeri Sendiri kek Pergi gitu Nah biasanya Kalau kita udah explore gitu Banyak ketemu materi Kayak gue Waktu tuh sempet Vacuum stand up Gue temenan sama Young Lex Gue temenan sama Reza Arab Oh iya Gitu-gitu bikin lagu rap Gitu-gitu Terus abis itu umroh Jadi perbanyak Kayak gitu Jalan ke luar negeri Terus abis itu kan Dulu pernah Gue ada Ketemu Justin Bieber Di Los Angeles kan Oh iya itu Yang ditabok Handphone gue Justin Bieber Itu kan Itu tuh materi semua Salma Iya ya Karena ketragedi semua Nah gue gak tau Kalau musisi ya Tapi kalau musisi kan Lebih ke hati kan Jadi sebenarnya harus lebih kayak Ya gitu Banyak experience Mungkin dihianati temen Harus nyari-nyari yang kayak gitu Tapi sebenarnya juga gak harus Tentang perasaan kan Sekarang tuh orang tuh bikin lagu Aneh-aneh Serius Entah Itu ngebahas masalah Lagu Dere Yang Hey manusia berisik Itu Gue pernah dengar katanya Dia tuh karena Ngelihat kucingnya gitu loh Kayak Ini orang pada berisik kali ya Gitu loh Iya ya ya Kayak gitu Nah kalau Hindia sama Nadine Terinspirasi dari hujatan netizen Kan mereka bikin nih liriknya Jadi ada lagu duet tuh Hindia sama Nadine Amiza Gue lupa judulnya apa ya Jadi intinya adalah Dia bikin kata-kata Soal dia sering dicacimaki di sosial media Nah itu jadi Dan itu outputnya jadi jujur Jadi sebenarnya Sebenarnya Salma dihujat netizen itu bisa jadi sumber inspirasi sebenarnya Bisa banget sih Iya Nah itu maksud gue Ada beberapa materi yang Terinspirasi dari hujatan netizen Mereka jadiin lirik kan Mereka jadiin lagu Ya gue Gue gak tau Makanya Salma Biasanya tuh musisi ada tips Bikin lagunya versi mereka sendiri-sendiri Atau gak nyari lirik lagu apa segala macem Referensi dari mana Iya Ataupun Matem-matem sih sebenarnya Nah Kadang paling gampang ya Menyendiri sendiri sih Iya Dan beberapa orang Pilih Sekali lagi Karena Hindia Gue interview paling baru ya Musisi ya Dia selalu merenung dulu Jadi kalau misalkan Dia tuh bisa kayak Menyendiri dulu Terus dia kayak ngeliat Problematika apa sih Yang ada di society sekarang Itu inspirasi dia nulis lagu Jadi di society sekarang Ada komentar apa Bahkan Dia memasukkan lirik-lirik Yang terjadi di Tahun ini Misalkan contohnya Dia tuh ada lagu Judulnya Kurs lagi turun Jadi kurs mata uang Jadi dia masukin lagu Unsur-unsur itu Sehingga orang yang dengerin Sepuluh tahun ke depan Dia tau timeline lagunya Itu ada di mana Salma Di tahun berapa gitu Salma kayak Salma dengerin The Addams gak Jadi ada The Addams tuh ada Keluarin lagu konservatif Nah Konservatif ini Adalah salah satu Contoh bagus Untuk kita pelajari Soal pembuatan lirik Yang bener tuh Bukan yang bener Pembuatan lirik yang Keren tuh kayak gimana Konservatif kan Jam sembilan malam Aku pulang Pokoknya jam sembilan malam Aku pulang Gitu kan Karena pas The Addams Nulis lagu itu Dia itu Ini kalo soalnya Benerin aja netizen Karena kan Sekali lagi Ini kan dari luar juga nih Omongan orang dari luar ya The Addams itu Di era itu Emang jaman dulu kan Kita kalo Mau pulang rumah Sama orang tua Jam sepuluh Mama kunciin ya Oh ya 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 Di era itu kan Kan gak boleh pulang Lewat dari jam sepuluh Jam sebelas Jam dua belas Gak boleh Gue maghrib sih Maghrib gak boleh pulang Maghrib harus pulang Maghrib harus pulang Nah kalo jaman dulu kan Kamu jam sepuluh gak pulang Mama kunciin gitu Makanya judul kan konservatif Dan pada saat itu Masih jam sembilan malam Aku pulang Karena jaman dulu Kita jam sepuluh udah Gak boleh Gak dikunciin Gila ya Nah kalo sekarang Konservatif lagu The Addams Yang konservatif Dikuarin sekarang Udah gak jam sembilan malam Pasti jam dua belas malam Aku pulang Karena udah Toleransinya udah makin tinggi kan Orang tua kan Oh Nah itu tuh lagu yang Kalo didengerin sepuluh tahun ke depan Oh timeline The Addams Nulis lagu ini Adalah di era itu Iya ya Nah kan sekarang kalo Gen Z Berarti kan harus masukin Kata-kata yang Mental healthnya Unsur-unsur Toxic relationship Apa Generasi sandwich Iya itu kan harus dimasukin Salma Iya ya Iya karena itu mungkin Generasi sandwich Nanti lima tahun ke depan Udah gak dipake bahasa itu Cuma lagunya Lagunya jadi Lagu Salma jadi long lasting Karena lagunya tuh Ada di timeline itu Kayak dulu Kahitnya Pernah bikin Gak ngerti judulnya Pokoknya Apa gitu Aku gak ngerti Iya Tapi nulisnya N-G-G-A Karena dulu Nulis enggak itu Enggak G-A-K Tapi N-G-G-G Enggak Enggak Anjir Iya ya Iya Iya pokoknya Dewa tuh ada apa Kata-kata apa gitu Yang ada di era itu doang Kayak dulu kan Eranya galau Apa-apa ngomongnya galau Akhirnya dimasukin ke ririk lagu Oh kayak gigi Jomblo Jomblo Kan kalo sekarang udah jarang tuh Kita dengerin jomblo Iya jarang banget Udah aneh banget lah Iya lu alas banget sih Ngomong jomblo gitu kan Nirwana Oh Nirwana Maksudnya zaman sekarang Siapa yang ngomong Nirwana coba Mantan Pasti ngomongnya mantan Iya nah Tapi Kita tau timeline penulisannya Kang Arman tuh Di tahun itu Iya sih Bener sih Dapat ilmu baru Iya bener ya Iya jadi gitu Jadi makanya Paling gampang nulis lagu tuh Paling deket Sama kayak Radit Jadi kayak ngajarin materi stand up Cari dari yang paling deket dulu aja Terus unsur bahasanya Tinggal dimasukin Tinggal dicari Kata-kata-katanya Yang kayak Nadine Misalkan Dia selalu nyinggung Soal mental health gitu Yaudah tinggal masukin Unsur-unsur itu Kuntuh Aji Masukin lagu Dengan sound sound yang Apa kalo kata Orang-orang itu Sound sound yang Kalo orang yang depresi dengerin Jadi tenang Dengerin musiknya Ambience-ambience Ambience-nya Dimasukin unsur-unsur itu Udah gitu Salma sekarang Anjir Iya juga Salma abis ini Kalo hit salaman Iya 20% lah Gitu Salma Iya Iya Nulis lagu tuh Biasanya gitu Karena ini Saya lagi juga Gue dapet dari beberapa musisi Yang gue interview sih Bukan dari gue Iya Terima kasih ya Iya makanya 20 ya Belum dipotong Universal Universal berapa ya Nanti kita baca komennya Dari netizen nih Biasanya nih Sebelum udahan nih Kita lihat Tapi lo nulis juga gak? Iya kalo nulis Lagu Kan kalo gue masih nulis lagunya Lagu pang-pang gitu sih Jadi ya nulisnya Kalo lagu pang Gue jauh lebih gampang Karena gue tinggal Kayak materi stand up Society lagi apa Misalkan society lagi ngomongin Cogil, cegil gitu Yaudah gue tinggal bikin lagu tentang itu Nah kalo pop pang tuh gue sukanya Karena dia lebih bisa To the point aja bahasanya gitu loh Bisa langsung straight to the point Dan kita Potongan-potongan lagu pang tuh Karena mungkin kita Terlalu Ingat gak lagunya Okin yang Nah itu kan sebenernya tentang Foto posting Iya pokoknya tentang Kan akhirnya mengkomentari itu kan Nah itu Salma Itu era jaman sekarang banget Lo komentarin apa yang terjadi Society aja Jadi lagu Iya Kalo udah kayak Raim Udah nulis tentang anaknya Tentang istrinya Udah beda Nanti kalo Salma udah menikah Juga keresahannya udah mulai banyak tuh Mungkin paling deket ya Keluarga Iya Atau gak Anak Lagu tentang anak Virgon kan viral ketika bikin lagu tentang anak Udah Iya Sulat cerita untuk setara Iya Udah habis itu tentang yang Apa sih yang terakhir bikin nangis itu Apa Apa sih lagu Virgon Nana nana doang lagi Yang ini yang lagu terakhir itu loh Ada anak Iya nak Nah itu Udah kayak gitu kan Jadi lagunya Gitu Oh I see paham Coba nikah deh Udah Udah Baru setahun Baru setahun Iya makanya ini lagi vakum stand up Karena materi stand upnya masih rumah tangga Gak mau Gitu Oh nih Dari temen gue nih Jovan Jovan ini anak hip hop juga nih Salma kalo bikin lagu Musik atau beat dulu Apa lirik dulu Jadi musik dulu apa lirik Aku biasanya Nemu Lagunya dulu Oh musik dulu Musik dulu Karena Karena itu gak secara bersamaan sih Kak Oke Jadi misalnya nemu nada Nana nana di record Nah nanti kalo misalnya ada Kita mau bahas Eh kayaknya gue pake kata-kata ini bagus deh Kita cari tuh Draftnya Tinggal pilih Tinggal pilih Tergantung dari nuansa musiknya kayak gimana ya Iya Oke oke Nah kalo lagu dangdut favorit Salma Emang ada lagu dangdut favorit? Apa satu? Ini lagu lama Aku tidak minta oleh-oleh Emas permata dan juga uang Lagu siapa itu ya? Rita Sugiarto Emang ya? Cek aja Kak Iya cek aja ya Apa judulnya dulu apa? Bikin gue ini Bikin serang Apa itu? Aku tidak minta oleh-oleh Iya Rita Sugiarto Oh ya Rita Sugiarto Oh lagi suka itu Bukan lagi suka Tapi emang dari dulu Ya paling enak sih Iya Gila ya Dia aja judulnya bisa gitu ya Oleh-oleh Oleh bisa jadi Itu loh Padahal tuh kayak Ay buruan balik aku tuh gak butuh oleh-oleh gitu loh Iya Nah Club Project aja bisa bikin tentang lagu tentang Yogyakarta doang Iya bener Iya kan banyak kan inspirasi kan Ih nulis lagu Kalo abis ketemu gue ini langsung Gue kemarin kan dari Maluku Nah bisa menulis lagu tentang Maluku Kalo ada sisi yang bagus Gue tuh nemu judul Terpaku oleh Maluku Tapi maksudnya Maluku Maluku tuh maksudnya kayak malu Oh ya malunya Tapi sebenernya Sebenernya ngomongin Maluku Iya itu bagus Sudah sih Sudah boleh tuh Oke juga Salma Salma gimana caranya nyanyi bisa seenak itu Bagus dan kena di hati Gimana tuh Tahu ya Nyanyi enak tuh ada ininya gak sih Ada 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 tips and tricknya gak sih gitu ya Iya Maksudnya ada patokan dan Gue gak tau lagi Maksudnya Ya gue mau nyanyi dengan cara gue aja sih Tapi les dulu waktu kecil les Atau otodidak Gue sempet les tapi sebulan Oke Jatuhnya pernah ya Iya berarti pernah Tapi selebihnya gue Otodidak aja Oke berarti Pas les itu dikeluarin semua Diajarin teknik-teknik itu Pas les berarti ya Udah abis itu otodidak Les itu juga Sebulan Empat kali doang Abis itu sekelar Berarti kan sebenernya Salma hitungannya bakat ya Bukan Ada suara yang dibuat Pokoknya nih Sekali lagi Netizen lagi yang bilang ke gue Dan panji Lemparnya anak banget Netizen Iya Karena kan bukan cerita dari gue Afgan itu Suara yang dibentuk karena les Pokoknya kalau gak salah Dibilangin kayak gitu Nah kalau si Kayak almarhum Grand Friendly Itu bakat tuh Bakat Tapi kalau Afgan itu salah satu Yang dibentuk karena latihan Nah kalau Salma Berarti karena bakat Karena Otodidak aja Otodidak ya bakat Karena kalau misalnya Gue dengerin lagi Kak Dari awal Dari gue SD SMP SMA Beda Suaranya tuh beda-beda Sampai hari sekarang Ya apalagi nanti makin dewasa ya Maksudnya makin 26 27 Suara udah makin beda tuh Makin laki kali ya Iya bisa aja gitu Suaranya juga ada Bas-basnya gitu Oke Skripsi kabar baik Skripsi Ditanyain tuh Siapa sih namanya? Ilma Al-Ala Zizi Ilma Al-Ala Zizi Nanya skripsi lu Nggak usah lu Ada hadisnya lu Apakah hadisnya? Nggak ada Tiba ada hadis Iya Tapi skripsi Lagi jalan skripsi ya? Iya Belum Tapi nggak beren Mau ditinggal ya? Mau ditinggal Nggak lah Habisnya Wih ada yang nanya Suka The Strokes nggak? Nggak Gue nggak dengerin The Strokes Nggak suka Nggak suka ya Gimana kasal dulu Waktu Ospek diisi? Diisi Di Kak IKJ Iya Lepar dulu aja Karena gini IKJ itu menurut gue juga Ngeri Iya Maksudnya ngeri dalam tanda kutip Untuk orang-orang seni ya Iya Ngeri nggak? Ngeri lah Iya kan? Ngeri lah Zaman dulu tuh Wuh buset IKJ itu Gue ingat banget ya Pokoknya IKJ itu kan Karena ini berkesenian Sekali lagi ya Orang seni Itu kan nggak bisa kita patokin Gimana-gimana Cuma gue ingat banget Tapi yang kena bukan gue Tapi gue ingat banget Ada yang Suruh pakai kolor Nyebrang jalan di Taman Ismail Marzuki Karena gitu Maksudnya Mungkin Mindsetnya kayak Lu nanti mungkin Mau jadi aktor Harus nggak boleh malu Oh iya Benar Nyebrang-nyebrang aja Kayak gitu Nggak boleh malu Dengan karya lu Apa segala macem Jadi sebenernya Ada filosofinya Di balik itu semua Bahwa kan Kayak kita mempreteli Baju kita Terus habis itu Kita nyebrang jalan Balik lagi Ada gitu-gitunya Dan itu orang Taman seputaran dulu Waktu jaman ospek Masih dibolehin ya Di seputaran tim Kalau ada kejadian kayak gitu Udah normal Karena Oh ini pasti lagi ospek Ini lagi apa Lagi apa Udah biarin aja Nggak kayak sekarang yang Iya sekarang jadi aneh Kalau sekarang Kalau ngelakuin hal-hal kayak gitu Dulu tuh ada yang kayak Gue inget banget Kayak apa ya Ntar gue harus milih juga Yang boleh di-share Iya kan Soalnya jujur aja Seniannya agak-agak Hardcore juga kadang-kadang Hardcore banget Kadang-kadang tuh Tesnya tuh hardcore Yang berhubungan sama malu gitu Yang kayak tadi Pakai color Nyebrang jalan Intinya kayak gitu-gitu lah Ngajak ngomong ikan Pernah nggak Iya Ngajak ngomong ikan Ngajak ngomong tiang Sampah Iya gitu Lu dialog Agap aja lu lagi latihan dialog Lu ajak ngobrol tiang gitu Iya Bilang gitu Terus udah ngobrol nih Lu ngobrol apa sama tiang Tentang gorengan kak Misalnya gitu Emang tiang ini suka gorengan Belum tentu dia suka gorengan Pokoknya di lawan Di lawan Dan kampus kesenian itu Kalau di IKJ dulu Jaman gue Ospek Itu tuh kayak ada skripnya Oh iya Iya jadi kayak dibentuk Ada skrip Misalnya gini Kan kita tuh Di hari Kan tiga hari Ospek Di hari pertama tuh Kayak digembleng abis-habisan lah Kayak Wah bener-bener yang Paling Ibaratnya hardcore-nya tuh Di hari pertama ini Wah habis-habis Pokoknya Macem-macem deh Nah biasanya itu Kalau ada Ada satu istilahnya tuh Kalau di IKJ itu Namanya SIPAM SIPAM tuh gue nggak tau Apa ininya ya Filosofinya gimana Tapi Dia itu kalau ada Anak yang Ospeknya Dia songong Ditarik sama dia Diceramahi Lu jangan songong Lu jadi mahasiswa baru Gitu-gitu lah Pokoknya itunya gitu Pasti-pasti Nah SIPAM ini Selalu yang Kaling kasar sama kita semua Jadi kayak Lu nyolot lu Lu ngelawan senior Sini lu ikut Dikit-dikit lah Dimarahin Dibentak-bentak Senior junior Sulu push up Kayak gitu-gitu kan Nah sehingga Ternyata Abis itu dibalikin Misalkan gue Kelompok merah Orang biru Misalkan tiga ya Gue merah misalkan Gue songong gitu Banyak tingkah Kelihatan banyak gaya Petantang-petenteng Ditarik sama SIPAM Lu jangan petantang-petenteng Lu anak baru Hormatin senior Gini-gini Akhirnya dibalikin tuh Dibalikin ke grup gue merah Abis itu gue curhat ke lu Selma Kayak Parah banget sih Kakak itu jahat banget Sama gue tadi Gue disuruh push up Gini-gini Gila ada orang begitu Zaman sekarang jahat Ternyata Lu Mata-matanya Jadi lu tuh Mahasiswa Udah mahasiswa Ika aja Cuma menyamar Jadi Jadi mabak Jadi gue curhat ke lu Dan lu pintarnya Lu Lu memancing gue untuk curhat Kayak Mal tadi lu Ditarik sama si abang itu Lu diapain aja Wah parah deh Gila gue mau bilang ke orang tua gue deh Misalnya gitu ya Wah parah gini Oh gitu Gak lama Apa namanya Lu Lu ternyata Ini Ketangkap lagi Ketangkap nih Terus abis itu seniornya Naik ke atas Stage gitu Di teater Dibilang gini Ketanya kemarin Ada yang ngadu Apa namanya Ospek kita parah Gitu-gitu Sehingga hari ini Dengar-dengar Mau Apa namanya Mau ada orang tua yang dateng Karena gak seneng sama ospek ini Anjir Ngaku siapa yang Bilang gitu-gitu Ngaku deh Siapa yang Ngomong Kan gak ada yang berani Iya Karena kan semuanya di Maksudnya semuanya curhat ke mata-mata Jadi kita gak tau siapa aja yang curhat kan Kalau gak ada yang ngaku Semua dihukum Gitu-gitu kan Wah akhirnya gak ada yang ngaku kan Lu juga gak ngaku Ya gak ada yang Gue takut lah gila Masa Saya kak gitu Terus abis itu udah dihukum semua Pas dihukum semua Tiba-tiba polisi dateng Mampus Polisi dateng ke kampus Terus dia bilang Katanya disini ada kekerasan Bapak segala macem Laporan dari orang tua Si ketua panitia ospek ya Dibawa loh ke kantor polisi Jadi kita ngerasa bersalah banget Tau gitu kita ngomong aja Pelakunya siapa Gitu-gitu Iya Nah ternyata di hari ketiga Dibalikin Pas kita Terakhir si ketua panitianya Udah gak ada Terakhir kita ditutup mata Semua gitu Sama ospek terakhir Pas buka mata Si ketua itu ada disitu Sama polisinya Ternyata Scripted Anjir Anjir Gila keren banget loh Tapi itu keren kak Maksudnya biasanya kan kita kayak Antara kakak tingkat sama kakak tingkat Sosok-sosokan berantem Iya Biasanya gitu Kalau ini scripted Ini serius banget loh Iya ika aja ada scriptnya Mantap Jadi keren gitu Kita langsung respect Itu tepuk tangan Keren 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 Iya gitu-gitu Nah gue ya Kalau isi gue gak tau Makanya dia nanya Ospek isi kayak gimana Ospek isi sebenernya Kalau kita denger-dengar dari cutting sih Emang ada beberapa yang Pasti ada Pasti ada Namanya kesenian ya Cuman karena gue Di masuknya tahun-tahun corona Nanti gue online Gue gak merasakan itu Iya Kalau gue masih merasakan Apalagi gue 2007 Tapi kak Itu sih sedap banget ya Maksudnya dia sampe seniat itu gitu loh Iya gitu Ika aja itu terkenal sama itunya Ada scriptnya Jadi keren Keren Tetap dibikin scriptnya gitu PWG atau Paramore ya Tadi Paramore ya berarti ya Dua-duanya Iya Dua-duanya ya Tapi kalau disuruh milih satu Ya Paramore lah Karena kan udah dari kecil ya Dari kecil Emang kalau PWG ngikutin dari kapan PWG Karena gue tuh keracun sama abang gue kan Ada beberapa lagu yang gue suka gitu loh Oke termasuk yang kemarin itu Terus sama Satir Sarkas Enak banget ya itu Iya bener Satir Sarkas Coba dengerin Newfound Glory yang judulnya apa Mirip tuh sama Satir Sarkas Oh iya Iya karena emang Doci Transpirasi Newfound Glory Udah bilang juga dia Bagaimana cara supaya bisa cepet bikin lagu Emang bisa cepet Oh karena kan lagu rumah ini kan dibikinnya pada hari itu Oh langsung Iya Berarti Kok bisa gitu Apa ya Karena langsung ada inspirasi jalan Iya Nggak ada teorinya Nggak ada ininya Tergantung mood berarti ya Iya Oh kalau lagi moodnya bagus nulis langsung langsung Cepet Iya kadang kalau misalnya memaksa pun Nggak akan selesai gitu loh Nggak akan selesai Oh jadi biasanya kalau Salman nulis lirik Nggak ketemu hari ini tutup dulu bukunya terus tidur Beraktifitas aja Tapi biasanya besoknya feelnya udah nggak dapet tuh Biasanya Bisa gitu Jadi ngomong harus dipaksa Kemarin gimana ya Iya harus Mau Biasanya sih ada temen aku bilang Kalau dia Caranya tuh Hari itu misalnya lu udah buntu banget Tapi maksimalin bisa Karena besok ketika lu mau masukin ke lagu yang ini lagi Feelnya udah beda Terus Apa ya Excited buat bikin lagu itu tuh udah Rada ilang gitu Jadi udah harus workshop Udah memang Fokus nulis lagu Hari itu harus nulis aja Harus nulis Berarti istirahat sebentar Terus dikulik lagi Pokoknya jangan sampai ke bawah tidur Kalau udah udah beda tuh feelnya Oh gitu Jadi itu ya Beda-beda kan tiap orang kan Sebutkan nama band Imo Kesukaan tadi udah disebut My Swicker Romance Kalau dengerin dari awal Termasuk Apa lagi Imo yang suka BMTH Saosin Saosin Dashboard konvensional Terus apa sih Kak Pierce the feel Aku suka dengerin Suka-suka Enak tau Iya Pierce the feel enak Sekarang makin pop gitu Pierce the feel Eh Seven years Saosin Saosin Gila dengerin Saosin Sebenernya belum ada nih Wanita berijab imul Banyak Iya mungkin Kan misalnya kita ngomongin Voice of Baceprod Itu kan jadi autentik aja kan Menurut gue Nah maksud gue Salmo kalau ngambil jalur itu Authentik sekali Saran aja itu ya Coba tuh ternyata Bener juga Itu tuh Klobi aja gak sih Iya boleh Sekali tesnya bikin lagu Imo Gue tuh pernah tau Kak Di top 3 Gue dari awal banget Gue ngasih share list Di Idol Ngasih lagu Paramore Yang dikot Gak dikasih sama sekali Sampai di top 3 Baru diturutin Iya baru Oh dibawain ya Dibawain Oh iya bener Akhirnya dibawain ya Tapi vokal darah gue gak puas Katanya lu gak usah nyanyi-nyanyi kayak gini lagi Iya kurang puas ya Buat kita mah kepuasan batin Kita puas batin Banget Iya makanya Tapi sekali deh bikin lagu Imo Coba ya Iya Nanti coba ngobrol sama For Revenge Sudah suruh bikin musik ya Eh Kak tertin tuh masih ada gak sih Udah gak tau gue Kayaknya udah vakum dah Iya Tertin Ganti vokalis tapi gak tau yang sekarang siapa Udah enak banget lah Iya coba gitu-gitu Makanya Gak bisa gue tapi Tapi sebenernya kalo udah collab Sama PWG Misalnya ada collab Kan satu label ya Misalnya ternyata ada collab sama PWG Itu Salmo udah beda Warnanya tuh di Blantika Musik Indonesia Udah beda sendiri tuh Mau dong Iya kayak voice-off Benceprot aja udah beda sendiri Bisa Salmo bisa Salmo bisa Amin insya Allah Lagu Imo satu Satu ya Iya bikin lagu Imo nanti ya Iya loh Coba tes-tes ya Nanti ya Mau banget lah Gila Gue yang bikinin musiknya Hei Gue ngomong ke Universal Anjir Ini masih sering latihan vokal gak Atau pas mau manggung aja Sal Soalnya suara kamu pas di Idol Bener-bener bulat Terus pas lulus Idol Lebih kenyaring Mirip proses mahal ini Pas suara di Idol kan bulat banget tuh Nah lulus Idol jadi Buset Mada tingginya Gue gimana tuh Nah itu yang gue bilang Karena dari Gue gak tau Karena dari SMP SMA Kuliah Suara gue beda-beda Gue ngerasa hal itu Ya mungkin Kalau pas di Idol seperti itu Sekarang berbeda Mungkin karena Akhirnya mungkin gue Explore lagi Beberapa musik baru mungkin Atau caranya yang baru mungkin Jadi terkesan berbeda Mungkin ya Ya karena guru udah gak pake mentor Dan guru yang sama lagi Kan udah keluar Sekarang udah mandiri Udah latihannya sendiri Oke makanya sekarang Justru lagi fase Explore-nya nih Ah itu ya terjawab ya Mahal ini juga mungkin Udah sisi Explore-nya dia itu Iya udah sisi explore dia Ternyata sisi explore-nya Jauh lebih baik Daripada yang pas dia lagi Di Idol kan ternyata kan Nah itu ya terjawab Jadi di explore Karena udah beda guru Sama mentor Ada rencana buat lagu bareng Panorama 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 Pengen lah Maksudnya berempot Gak bikin karya kan Oh siap Yang itu tadi Yang Paul Nabila Roni Salma Roni Salma Itu empat ya Empat Kalo bikin lagu berempot Menyanyi empat-empat ya berarti Gak main musik Nyanyi empat-empatnya Belum ada rencana ya Pengen aja Pengen Pengen Semoga bisa ya Semoga bisa Semoga bisa Terus Untuk ke Java Jazz Apakah ada persiapan lagu Jazz Ciptaan sendiri Wah Gak ada Gak ada Belum ada ya Atau yang itu Lale Ilma Nino Itu apa Dia upbeat juga Upbeat juga Apa Maksudnya lebih ke pop Atau unsur Jazz Tetap ada kan Tetap Gak sih dia Pop aja sih Cuman Ya dengan ciri khasnya Lale Ilma Nino Yang Sedap Pastilah itu sedap banget Pastilah Penasaran Kapan sih rilis ya Lagu itu Mee paling ya Mee ya Tau gak tau Belum tau Tapi tunggu rilis ya Penasaran juga sama lagu itu Apalagi kerjasama Sama Lale Ilma Nino Sejak kapan Salma jadi kaum Knight O Knight O Knight O Gak tau deh Knight O Knight O Ini nih Ya itu Yang ada Sejak kapan jadi Oh Oh ini Apa sih itu Begadang Begadang Kalau gak salah Astagfirullah Ternyata bahasa Begadang ini Kayaknya ya Sejak kapan jadi kaum Susah tidur berarti Maksudnya Emang susah tidur Salma Iya Kenapa Banyak pikiran Galau ya Galau lah Kak lu produktif jam berapa Malam Tengah malam Eh Ya udah Ya karena waktunya jadi kayak panjang aja Kayak gak ke distrik banyak orang Iya Sepi kan Kadang kita juga Ya gak salah tentang produktivitas sih Cuman kadang kita nonton Marathon Apa nih Queen of Tears Enggak Enggak Eh tapi gue pengen sih nonton Katanya bagus Lu nonton gak Bagus baru episode 3 Sama istri nonton Baby Baby Apa Baby Dreyer Iya pokoknya yang baru ya Iya Enggak gak nonton Aku mau nonton tuh Oh yang baru kelarin apa Yang baru Anim Anim apa ya kemarin Gue lupa namanya Wibu juga nih orang Gue mau ini kak Gue mau coba One Piece kan Tapi gue gak berani Mulai aja Satu hari satu Tapi udah banyak banget ya Sebenernya iya Itu One Piece tuh Satu episode 28 menit Paling lama setengah jam Bisa kok Sambil jalan lagi Sekarang berapa Apa Sekarang udah Udah berapa di 9 ribu Eh gak 9 ribu Berapa sih Sekarang seribu 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 Udah seribu Sekarang Gue aja baru masuk episode 300 Baru 300 Baru 300 gue Jadi pelan-pelan juga Ini baru ngikutin lagi Jadi kalau misalkan Gue lagi Naik kojik online Atau apa Nonton Satu episode Sambil bawa headset Nyampe lokasi Udah selesai Satu episode Coba tes Satu hari Satu Coba aja Tapi udah kebayang kayak Anjir Seribu Anjir Nah yang lu kelarin apa Kemarin Nonton Ghibli lagi Oh nonton Apa Totoro Nonton Momoke Apa Princess Spirit Away Spirit Away Terus abis itu Princess Mono Apa sih Ya itu pokoknya itu Nah itu yang baru nonton itu Di Marieti Kayak gitu Oh iya diulang lagi ya Tapi bukan yang series Enggak Berarti gak nonton Jujutsu Kaisen Nonton Demon Slayer Pengen Pengen nonton Hunter x Hunter Tapi gue Hunter x Hunter Agak panjang juga Iya kan Gue tuh kayak Mau memulai Takut gak selesai Iya tapi selesai sih Biasanya Kalau dedikasi Sehari satu episode Gue yang series terakhir Tokyo Revenger aja Mau jadiin ini Live action Serius Iya Tokyo Revenger Gue pikir tuh Dia bakal ada Season 2 nya gitu Kan sudah Kalau gak salah Udah selesai apa Tokyo Revenger Gue lupa deh Udah selesai Udah selesai kok Iya Nah udah Nanti mau ada live actionnya Serius Kabar baik Gue terakhir series itu sih Oke Coba Lu olahraga suka gak Series olahraga Yang anime Yang basket-basket ya Iya gak Ada yang Volley IQ Nonton dah Serius Lu nonton dimana Gak mungkin di Netflix Iya Coba nonton tes Itu gak masih Kayaknya season nya baru Dia mau yang To the Apa ya To the world To the top Apa gue lupa Nonton IQ Coba tes nonton Satu episode aja dulu Pasti suka Serius Apa itu namanya kak IQ ya H A I K Y U U nya 2 IQ Wah aduh itu Oh Iya Volley Volley Oh Volley Iya coba Itu dulu aja deh Nanti kalau Jujutsu Kaisen Kan udah lah Ngikutin Lagi caur juga sih ceritanya Oh iya Lagi caur ya Demon Slayer Abis itu baru tes Gue tuh suka banget Sama studio Ghibli Makanya gue puter-puter balik Iya Tapi kalau udah nonton IQ sama Demon Slayer Mencintai anime Lebih dalem lagi Bener ya Coba aja dulu Jaminan orang kembali gak Oh jaminan orang kembali Kalau mau sedih Nonton Violet Evergarden Gue mau nonton Tapi gak jadi-jadi kak Itu Itu sedih banget itu Baru episode 2 aja nangis Gue di pesawat lagi nonton Nangis Ya kan mumpung di pesawat Kan biasanya lebih lama waktunya Iya Gue nonton itu Wah sedih banget Oke rekomendasi kak Kemal Ya kalau suka yang genre Yang sedih-sedih tuh Violet Evergarden Coba nonton itu Kalau yang Bikin semangat Bikin pengen nonton terus Lanjut-lanjut IQ Oke coba ya Itu udah pasti Mantap itu udah Gitu Ini kan Iya Wah bagus banget itu Waduh Itu menyamangati Salma juga tuh Untuk mentalnya Ini Oke Tapi dia udah banyak banget ya Iya banyak Tapi masih bisa diikutin Gampang kok Ada The Movie Ada Ya ikutin aja tuh semua Yang IQ yang seriesnya aja Bang Kayak banyak kuat ya Iya coba aja dulu The Movie tuh cuma Kayak Kayak si Demon Slayer tuh Dia ada season 1 Terus film Sebenernya itu Satu film tuh sebenernya Kalau dipecah lagi Bisa jadi series juga Cuma dia jadi satu film Oh ya ya Durasinya Abis itu lanjut ke season selanjutnya Cuma gitu doang Coba aja nonton Pokoknya saran gue IQ Demon Slayer Violet Evergarden Pecah itu Oke Tapi ini banyak banget yang ngomongin soal Apa namanya Soal stand up comedy Emang suka berkomedi Enggak Banyak banget nih Nanya stand up Kapan stand up Gila apa Gila Gue gak bisa Gue penyanyi Ingat ya Gue penyanyi Oke Iya bener Nah makanya Ini ada yang nanya Kenapa lagu-lagu di babak spektang Gak pernah dibawain off air Ada nanti dibawain Oh ada nanti dibawain ya Gantian aja Ada rencana apa Yang mau dibawa Rencana Semua lagu ya Maksudnya di ini aja Di gilir aja ya Oh gitu Udah rata-rata itu sih Bombat kapan punya bini Udah steril Udah steril Bombat Itu kucingnya ini ya Kak tau gitu Kalau misal kucing lo besa juga Iya dinikahin sama besa gue Ya udah ini Ya udah berarti nanti aja beli lagi Cari lagi kucingnya Diadopsi lagi makanya Nanti cari lagi aja Kucingnya Kak Kemal banyak banget Iya bener Karena istri saya mencintai kucing Saya pun akhirnya suka kucing Mau gak mau Berarti Target terdekat apa nih Salma Rilis ada beberapa Rilis aja Manggung-manggung masih rilis Manggung masih ada Itu aja Berarti masih yang terbaru Mau single itu aja ya Single itu aja Nah berarti sebelum udahan Ngomong ke kamera Tips jadi penyanyi Ala Salma Apa n***** Gak tau Dia kasih tau aja Atau hadir Di sensor sama editor Apa Mau ini gak kasih tips gak Cara jadi penyanyi Yang baik dan benar Yang udah ada ilmunya Salma pasti di idol mah Apa Tips menjadi penyanyi Yang baik dan benar Adalah Banyak-banyak Doa makan sebelum makan Udah kak Gak ada Gak ada Thank you udah nonton episode kali ini Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya